Adaro memangkas target produksi batubara. Langkah itu diambil menyusul pelemahan ekonomi global serta penurunan permintaan akibat pandemi COVID-19. Manajemen emiten berkode saham ADRO ini menyampaikan kondisi pasar yang kurang kondusif membuat perseroan memutuskan merevisi target produksi batubara dari 54 sampai 58 juta ton menjadi 52 sampai 54 juta ton. Sepanjang semester 1 tahun 2020, ADRO melaporkan produksi batubara mencapai 27,29 juta ton atau turun 4 persen secara year-on-year. Selain produksi yang menurun, total penjualan batubara perseroan juga tertekan menjadi 27,13 juta dolar atau turun 6 persen secara year-on-year. Penurunan penjualan batubara ADRO juga disebabkan oleh terus melemahnya harga batubara dunia karena negara-negara pengimpor, batubara harus menghadapi dampak ekonomi yang besar akibat pandemi COVID-19.